Matur Keseun masih menyaksikan, warabasa Cerebon. Pemisah Bupati Indramayu menganggap hak interpelasi sing rame diajuakan anggota DPRD Indramayu dari hak para legislator. Bupati Indramayu mengaku kelebihan dan kekurangan pasti 2 tiap individu. Tapi sampai sekin, komunikasi eksekutif dan legislatif tetap lancar. Bupati Indramayu, Nina Agustina nanggapi rame ajuan hak interpelasi sing telung puluh sangga anggota DPRD Koopat Indramayu merupakan hal biasa. Pasalnya Bupati Indramayu menganggap KB individu pasti 2 kelebihan dan kekurangan. Tapi ada temung konon Nina harapakan hubungan legislatif dan eksekutif kayak pasangan suami istri ning rumah tangga. Setampai bakal dianggap anak suatu masalah, pihaknya mempersilahkan anggota DPRD Kanggo ngajuakan pertanyaan. Nina ngaku pihaknya lewat sejumlah dinas. Wis ngupai jawaban atas pertanyaan sing para anggota DPRD Indramayu. Bahkan Nina ngaku komunikasi antar eksekutif dan legislatif tetap lancar. Sedurungnya sehkai telung puluh sangga anggota DPRD Indramayu, Wis ngajuakan hak interpelasi. Dan arep di paripurna akan di akhir Januari mengarep. Sudah diresmadi, RCTV Indramayu. Berikutnya pemirsa di laporakene wargani polisi terkait postingan surat kaleng pegawai tidak tetap, Wakil Ketua Komisi Loro DPRD Indramayu, Anggi Novia mengucapkan matur kesuun. Anggi Novia menghargai hak hukum masyarakat. Kanggo Anggi postingan dari salah sisi cara komunikasi politiknya. Anggi Novia, Wakil Ketua Komisi Loro DPRD Kepatindramayu, justru mengucapkan matur kesuun. Ini masyarakat yang ngelaporakan ini kepolisian. Anggi Novia menganggap upaya pelaporan keun merupakan hak kanggo tiap masyarakat. Tapi terkait postingan surat kaleng, di akun pribadia, di media sosial Facebook, pihaknya wis nampu jalur konfirmasi, dan klarifikasi di instansi terkait. Anggi menganggap postingan keun tidak di salah sisi cara komunikasi politik. Durungana langkah luwi lanjut, tapi sampai sekin, Anggi bareng rekannya masih ngodok terkait pelaporan keun. Sedurungnya Edi Sugianto bareng kuasa hukum, wis ngelaporakan Anggi Novia Nimpores Indramayu. Terkait postingan surat kaleng pegawai tidak tetap, sini dianggap nyalahi undang-undang ITE lanyebarakan berita bohong. Sudah diresmadi, RCTV Indramayu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. fox TV Indramayu Silagonayu Tolangayu Inja